Nasib Pilu Satpam Lansia dipecat dari sebuah tempat wisata di Bogor. Pemecatan itu diduga gegara ula emak-kemak curi pepaya. Nasib Pilu dialami seorang Satpam salah satu lokasi wisata di Bogor yang dipecat akibat aksi ibu-ibu mencuri pepaya di tempat tersebut. Padahal Satpam lanjut usia tersebut masih memiliki tanggungan jawab berupa anak dan istri yang harus dinafkahi. Kejadian yang menimpa Satpam ini pun viral di media sosial usai dibagikan sang anak dan diunggah akun Instagram atratu.nyinyir.officialminggu, tanggal 15 September tahun 2024. Dalam unggahan tersebut tampak satu video yang memperlihatkan aksi ibu-ibu saat mencuri pepaya. Tampak seorang emak-emak berjalan mendekati pohon pepaya yang berbuah cukup lebat. Tiba-tiba ibu-ibu tersebut mengambil dan memetik satu buah pepaya dari pohon yang lebat itu. Tak berselang lama muncul ibu-ibu lainnya namun hanya menyaksikan saja lalu kembali pergi. Namun siapa sangka aksi pencurian pepaya oleh oknum ibu-ibu tersebut berbuntut panjang. Satpam yang bertugas pada hari tersebut akhirnya diberhentikan lantaran aksi pencurian itu. Yura, tolong kasih tau ke ibu-ibu ini gara-gara dia ambil pepaya imbas security yang dikeluarkan dari pekerjaannya. Tulis pengunggah video dikutip tribuntandahubungmedan.com dari banjarmasinplos.com Akibat dari pemecatan itu, anak dari Satpam pun mengeluhkan soal nasib keluarga mereka yang terimbas. Tolong kabarin saya yang tahu ibu-ibu, ini, ini di C**********. Asteris**. Yerizor Chiawi Bogor, ayah saya sekurti di sini dikeluarkan gara-gara. Ibu-ibu, ini hanya ambil pepaya karena tersalahkannya sekurti yang di tempat jaga, terangnya. Ulah mak-mak yang sampai menyebabkan Satpam kehilangan pekerjaan itu pun ramai menuai kritikan warganet. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.